Intro Ya merubah kebiasaan begitu dari tempat lama kemudian berpindah ke lokasi rusun ini sendiri Tentu saja tidak mudah bagi seorang warga dan ini kaitannya juga dengan mata pencaharian dan pasti ujung-ujungnya adalah masalah perekonomian Sebenarnya Kang kalau boleh disampaikan begitu Kang kalau kaitannya dengan masalah perekonomian Ini sebenarnya warga yang tinggal di sini juga membutuhkan atau merasa salah satu masalahnya mata pencahariannya juga akan menjadi berubah Kebiasaan-kebiasaan yang sudah lama akan menjadi berubah Nah apakah memang ada begitu solusi yang bisa diberikan kalau memang mau tidak mau warga sudah tinggal di sini begitu ya selama kurang lebih satu tahun Apa yang bisa dilakukan oleh warga ini? Yang pertama begini bentuk bantuan subsidi itu bisa memotong biaya hidup yang tinggi Seperti kartu untuk Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, kemudian mungkin kartu rumah susun untuk membantu transportasi Karena ada tiga hal yang membuat beban hidup membuat kemiskinan di Jakarta Biaya transportasi yang tinggi, biaya sewa yang tinggi dan biaya hidup yang tinggi Nah pemerintah bisa mensubsidi sebagai bentuk jangka pendeknya Nah jangka panjangnya ada baiknya ada audit terkait dengan status lapangan kerja bagi warga yang tinggal di rumah susun Status lapangan kerja? Maksudnya menganggur atau bekerja atau tidak Nah sekarang kan banyak mereka yang menganggur sehingga kemampuan membayar sewanya tidak ada Nah ada bagusnya misalnya bisa nggak bekerja sama dengan korporasi lain Contohnya misalnya ya, ini mohon maaf nih, misalnya jadi online, pengojek online, jadi pekerja lain Kemudian yang kedua bisa juga dengan UMKM atau program lain untuk mendapatkan kesempatan kerja Petugas parkir, disini kan dekat dengan sentra ekonomi, ada pasar jadi negara Jadi masalah ini tidak bisa dikerjai Pemda sendiri, harus keroyokan Nah ada bagusnya dana-dana CSR itu, yuk diajak kemari Siapa? Pemda harusnya bekerja sama dengan siapa? Oh banyak kan disini, kalau misalnya Pemda dengan reklamasi bisa kontribusi Kenapa dengan masalah insentif ketinggian bangunan dengan Pergup 119 2016 Pergup 1116 kan memberikan ketinggian Ada kewajiban untuk berkontribusi seperti semanggi, bantuan, bus, rumah susun dan sebagainya Nah bagaimana salah satu poinnya adalah juga membantu dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat Oke, angka 300 ribu sebenarnya menurut Kang Yayat ideal atau tidak sih untuk warga yang tinggal di rumah susun ini sendiri? Pertama begini, 300 ribu kan hanya sewanya Kemudian ada listriknya, ada airnya, nah itu kan cukup lah akumulasi 500 Berat Pak? Berat, berat Berat katanya Nah 300 ribu Oh iya iya Oke, 300 ribu cukup berat sebenarnya Coba petakan sekarang, apakah berapa income mereka rata-rata per bulan Nah kalau sudah kepotong 500 ribu atau 600 ribu cukup berat Apalagi kalau dalam satu keluarga menyewa dua atau tiga rumah disini Dulu waktu di kampung pulau mungkin satu rumah ada tiga kakak Sekarang disini mungkin menyewa tiga Tiga kali 300 sudah hampir 900 ribu Ditambah air sudah di atas satu juta lebih Nah pertanyaannya kan bagaimana membackup membantu ini? Artinya harus ada pendataan secara spesifik begitu ya dari Pemprov Mana yang termasuk dalam warga mampu? Haruskah dibedakan untuk kaitannya dengan iuran antara mereka yang memang mampu Punya penghasilan lebih cukup begitu dengan warga yang memang kesulitan Nah sekarang kan pertanyaannya kan disini ada data Hampir setahun mereka ada yang menunggak Ada yang 4 bulan, 3 bulan cukup besar di angka 4 bulan Bisa nggak dibuat musawarah ke gotong royongan? Nah ini kemudian sampaikan ke dewan Oke Mungkin ada instrumen kebijakan dari dewan Ada tidak bang? Yang bisa membantu Dari DPRD DKI Jakarta sendiri untuk melihat apa yang menjadi keluhan dari bapak-bapak dan juga warga yang ada disini begitu? Sebenarnya ada, pasti ada Karena dewan tugasnya adalah untuk mengevaluasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta Pernahkah ada yang tersampaikan dari warga Rusun sendiri tidak hanya di Jati Negara Barat sebenarnya? Kita tahu, kita dengar juga Makanya kompensasinya apa dengan membayar 10 ribu sehari dan air dan sebagainya Maka jawaban pemerintah DKI Jakarta adalah memberikan KJP, memberikan BPJS, transportasi gratis Itu kan artinya ada kartu itu Nah ini permasalahannya sekarang tingkat berat dan tidak berat ya Perlu juga kita kaji gitu Kenapa berat, kenapa juga ada yang tidak berat gitu intinya Saya rasa perlu kajian yang dalam untuk situ, tapi yang jelas bahwa yang namanya pemerintah itu bagaimana berbuat Terutama saya di DPRD, selalu berpikir agar rakyat tidak mengalami kesulitan Rakyat pada akhirnya mencapai kesejahteraan Tidak ada permasalahan-permasalahan Ini kalau permasalahan harus ada solusinya Artinya evaluasi menyeluruh memang harus dilakukan Ini ada contoh sedikit bang Untuk ke depan, ini kan ada 15 ribu kakak yang sudah dipindahkan ke rumah susun Kelihatannya perlu diperhatikan bagaimana supaya tunggakan ini bisa diatasi Contohnya ya, lebih dari 45 persen itu sekitar 6.500 ini punya masalah dengan pembayaran Nah jadi 6.500 ini dibandingkan dengan total yang 15.000 unit itu akan menjadi sebuah masalah Nah kalau kita tidak melakukan terutama Nah sekarang bagaimana teman-teman DPR bisa memberikan backup anggaran dalam konteks pemberdayaan ekonomi Oke, baik sebelum Ya saya rasa memang begitu Artinya gini sekarang perlu kita evaluasi nanti dengan dinas perumahan barangkali Perlu kita lakukan pendataan, mana sih yang memang pengusaha Di bidang apa usahanya Pendataan spesifik pendataan ulang juga untuk warga yang ada di sini Ya kita tinggal di kota Jakarta yang memang kompleks gitu permasalahannya Kita berikan kesempatan untuk Ibu Meli, silahkan Ibu Meli Itu sudah kami coba untuk evaluasi Pak Memang dinas perumahan tidak bisa sendiri dalam melaksanakan pemberdayaan terutama ekonomi Oleh karena itulah kami coba menyusun instruksi gubernur Dan sudah terbit instruksi gubernur nomor 131 tahun 2016 Itu ada 24 unit, 24 SKPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta Dalam bidang ekonomi, sosial dan juga semuanya Itu terlibat, ayo kita keroyok bareng gitu kan Sudah terlaksana Ibu? Sudah terlaksana Mulai 23 September INGUP itu keluar Dan dalam mengejukan usulan anggaran Terutama 2017 sudah muncul semuanya Bahwa mereka kegiatan apa yang bisa dilakukan Seperti dinas tenaga kerja Dia mendatangkan nanti mobil training unit Diberikan pelatihan sampai mempunyai sertifikat Sudah berjalan Ibu? Sudah, itu mulai April ini sudah mulai berjalan Di sini ada kooperasi juga kan? Ada kooperasi, kooperasi sudah berbadan hukum Dinas kooperasi sudah melaksanakan itu Jadi sudah bisa bermitra gitu kan? 300 ribu kalau misalkan masih dikatakan berat Apa yang bisa disampaikan oleh Pemprov DKI Jakarta Sebagai bentuk sosialisasi sebenarnya kepada warga Agar memang benar-benar menjadi jelas Jadi kami semua kepala UPRS di rumah susunya itu Selalu melakukan sosialisasi kepada warga Dan kami juga suka mendatangkan narasumber Motivator dalam bagaimana membangun jiwa wira usaha Itu kami sudah lakukan juga gitu kan Jadi tetap istilahnya kami tetap memberikan kesempatan mereka Untuk mencicil apabila terjadi tunggakan Itu kami berikan kesempatan Dan kami coba carikan solusi melalui basis Itu bisa diberikan keringanan Dengan mengurangi daripada tunggakan silangnya Sosialisasi dilakukan secara rutin? Secara rutin Dan pendekatan secara personal juga Dari kepala UPRSnya itu selalu kepada warganya Semoga memang benar-benar menjadi solusi Bagi warga yang berada di rusun Tidak hanya di Jatinegara Barat, Jakarta Timur ini saja Tapi di beberapa rusun yang memang sengaja dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta Untuk warga relokasi Kalau memang iuran dikatakan berat Artinya harus dikaji ulang Tidak hanya Pemprov DKI Jakarta saja yang bekerja sendiri Tapi memang dari seluruh Termasuk kami titipkan kepada perwakilan rakyat Dari DPRD Kita akan coba kaji sampai di mana Makanya saya bilang nanti kita akan minta data dari Dinas Perumahan Tentang masalah tadi data pribadi Dari penghuni-penghuni rusun Mungkin bisa bekerja sama Kita juga melibatkan dunia usaha Yayasan gitu kan Untuk bermitra dengan kita Untuk melakukan pemberdayaan Dan juga peningkatan ekonomi bersama-sama Baik, kami harus akhiri Talk to Anews pada malam hari ini Terima kasih Bapak Ibu Sudah mengizinkan kami untuk hadir pada malam hari ini Semoga ada solusi untuk Bapak Ibu sekalian Di rusun Jatinegara Barat, Jakarta Timur ini sendiri Saya Rizka Enda harus pamit Pemirsa Terima kasih Ibu Meli, Kang Yayat Terima kasih pada malam hari ini Talk to Anews harus saya akhiri Selamat malam Terima kasih